bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi telur di channel kita bersama ya pokoknya mis makjerot oke sudah lama tidak ada video ya hampir dua minggu ya sudah lama tidak membuat kali ini saya belajar lagi ya banyak yang permintaan tentang joran sama ril ya sudah lama teri sekarang saya ulas tentang spek joran untuk standar mancing patin harian speknya joran apa ya kita ulas simakan sampai ente pokoknya amis makjerot keting kembali lagi ke pokoknya amis makjerot hehehe ini ini kok hari ini kok salah kostum kayak aku ini mau jadakan habis ngaji langsung toko ya wis pakai asaono ya hehehe apa-apa kan yang penting kan materi ini tutup pakai aneh wongi isu ini gue elek hehehe apa adanya oke masuk ke topik materi kali ini saya akan mengulas tentang ee standar joran ya untuk mancing patin kolam harian ya banyak karena tanya jorannya pakai panjang berapa ukuran lipnya berapa pakai rilnya apa oke kita ulas dari pertama ya yang pertama adalah joran dulu oke nah menurut versi pokoknya amis ya nah saya kalau ukuran standar joran yang sering saya pakai itu kita kita lihat dulu kalau kolamnya luas 1 hektare atau memanjang setengah hektare memanjang itu saya sarankah pakai panjang 180 atau bahasa standar jorannya itu 602 ya satu ini fit itu 602 atau 180 centi itu tipenya spinning ya terserah kalau anda mau pakai yang model gini ini spinning dengan model sponnya gagangnya seperti ini ya handle nya atau anda pakai yang japanis boleh bebas yang model japanis style itu boleh yang penting panjangnya 180 untuk kolam luas dengan lip yang menurut versi saya pokokya amis itu saya suka kalau lempar jauh saya pakai 8 17 lb tadi anda yang suka lempar jauh kolamnya luas itu saya sarankan pakai lip 8 17 atau 8 16 ya eh 8 15 ada kalau nggak nemu itu terserah bebas karena kalau semakin lentur di ujungnya seperti 8 14 atau 7 15 itu buat lempar gandul gendul karena saya suka lempar jauh saya sarankan pakai standarnya 8 17 cukup lah untuk lempar jauh ke tengah kalau pakai 10 20 sih kuaku banget ya memang untuk galatama patin tapi buat saya terlalu kaku enak sih memang kuat tapi nggak enaknya keras atos memang enak buat lempar memang ya kalau anda suka nggak masalah tapi standar saya adalah 8 17 ya tipe spinning 8 17 atau 602 itu panjangnya 180 cukup lah 8 17 lb sudah standar untuk kolam sampai 10 kg nggak apa-apa cukup maksimal nah merek sih bebas ya anda kalau punya punya rezeki uang yang di atas 200-an ya yang kolongnya pakai ring fuji bisa pakai kenji ini ada avenger kalau yang murah di bawah 200 pakai blackberry yang belum fuji ada kenji murah-murah itu punya kenji kalau punya saya kenji yang blackberry ada redberry-nya habis belum datang atau kalau anda punya yang lebih berduit pakai maguro maguro boleh ini trogon sudah fuji ya ini lip-nya 8 15 ini agak soft dikit tapi cukupan kalau maguro meskipun soft tapi handal dengan spinning ya maguro keren bagus pakarannya panjang 180 lip-nya 8 14 ini trogon atau plover ada satu satu tipe dengan ini ada plover warnanya agak coklat kalau trogon kuning boleh atau merek-merek lain bebas terserah sesuaikan dengan kemampuan anda tidak wajib merek tidak wajib yang penting anda pahami dulu panjang joran 1 80 dengan lip 8 17 lb sudah cukup standar oke paham mengijak berikutnya ya ini kita ulas tentang reel aku gak ngomong reel yang bagus apa enggak ya aku yang penting anda pahami dulu untuk mancing standart kolam harian itu kalau anda pahami rata-rata dari rekan-rekan yang memakai itu ukuran 3000 minim untuk patin kalau untuk harian biasa ya 2000 1000 cukup tapi kalau saya sarankan pakai 3000 atau 4000 boleh terserah anda pakai produk merek apa ini pakai produknya Fugu boleh Fugu Kano Fuguryu 2 power handle bagus kisaran 270an lah masuk ini jadi reelnya produknya Kenji tadi boleh standart joranya atau pakai punya Kenji Yashica itu masuk Samson atau Shanken itu punya Kenji itu lumayan murah tapi belum power handle kalau yang Alfa itu ada produknya Alfa yang ukuran 4000 3000 seperti ini Alfa ini masuk yang 4000 ini sudah power handle murah harganya 240an lah kurang lebih ini yang 5000 ada yang 4000 saran saya untuk reel kalau anda yang imbang dengan kalau saya pakai yang 3000 sudah cukup atau anda pakai yang ukuran 4000 tapi bodinya bodi 3000 ada kecil seperti ini 3000 tapi ada 4000 yang 10 nya kecil ada boleh kalau anda punya rezeki cari yang power handle urusan bearingnya nggak nggak jadi acuan yang penting powernya dulu 3000 atau 4000 itu menentukan tenaganya mau bearing 9 12 bebas yang penting tenaganya dulu anda cari tenaganya yang ukuran 3000 atau 4000 itu sudah cukup untuk menggeret kekuatan patin itu berat ya tadi anda kalau 3000 sudah mumpuni lah tinggal kualitas anda terserah mau yang murah atau yang mahal yang power handle yang biasa yang penting anda tahu ukurannya 3000 atau 4000 itu standar kolam harian oke oke dulur majrot hehehe berikutnya mengunjak keurusan line ya senar ya kita pakai senar mono nah ini banyak yang tanya rata-rata senarnya pakai ukuran berapa yang tenggelam yang yang ngambang saya nggak jawab yang itu saya jawab standar saya kalau anda pengen suka lempar jauh tempatnya luas saya sarankan pakai yang kecil ya 28 atau 30 boleh ya standarnya 0.30 lah ini pakai 0.30 pakai signori yakusa boleh pakai blut boleh atau pakai crony boleh terserah kalau saya untuk untuk yang apa ya cepat tenggelam aku suka yang crony crony sama blut kalau yang yakusa ini ini tenggelam tapi agak sweet tidak masalah yang penting anda pahami dulu warna bebas ya kalau anda pakai yang warna-warna hijau untuk malam hari boleh tidak ada acuan warna yang penting standard ukurannya dulu pakai 0.30 itu sudah cukup buat saya kalau anda ragu-ragu boleh dinaikkan pakai 0.35 boleh ini yang tipenya blut atau ya terserah merek bebas kisaran harga 30-an ke atas itu sudah standar banget buat saya ya jadi anda nggak usah bingung pakai merek apa terserah anda mau yang mahal yang pakai falcon atau pakai owner atau varifat boleh yang penting anda pahami dulu standar kalau anda ingin lempar jauh cari yang lebih kecil kalau memang lipnya udah bagus kecil kuat 0.28 atau boleh karena menentukan lemparan semakin kecil itu lemparan semakin jauh karena dia nggak mebebani dia dilempar sebenarnya kan terbebani akhirnya nggak bisa jauh jadi saran saya 0.28 sudah standar untuk patin kolam harian sampai 5 kg maksimal bagus mumpuni itu saya udah pakai 0.28 atau 30 jarang saya pakai 33 ke atas 30 ke atas jarang tapi kalau galatama baru latin itu 0.45 50 ini untuk ukuran lain ya merek bebas silahkan anda cari sendiri dengan kekuatan ekonomi kantong anda oke yang penting ukurannya sekali lagi 0.30 atau 0.28 anda ragu-ragu dinaikkan aja selesai oke ini adalah pernak-pernik untuk aksesoris ini banyak yang tanya ini pakai apa aksesoris untuk standar mancing kolam padin kita pakai joran 180 saya sarankan pakai congkok harus ini kisaran 50-an pakai stainless boleh boleh atau yang murah yang 15 ribu sak pasang boleh ini adalah wajib ya bagi pemula paham ya jadi anda pakai congkok joran ini seperti ini ini memudahkan anda tidak bingung rapi gitu lihat rapi jajar 3 jajar 2 seti rapi dilihat itu enak pakai dong tidak bingung karena sudah ada ada penahannya congkoknya jadi aman jadi anda tidak usah bingung yang mahal atau yang murah boleh atau pakai wajibnya pakai stopper ya boleh pakai karet atau ini yang pakai aluminium murah kurang lebih 15 ribu ini ini dipasangkan di ini aksesorisnya bagi yang belum paham ini apa ini apa atau di tutorial saya yang bikin dari paralon itu juga boleh ada stopper joran ya ini aksesoris penunjang ini wajib hukumnya ya buat mancing patin ya karena sistemnya patin itu kalau tergondol lari dong gak seret ketika dia gak ada congkok dia nyangkut-congkoknya gini aman gitu kalau anda tidak punya standart seperti ini digeledak wujul masuk kolam yang rugi siapa jadi ini adalah penunjang ya aksesoris sederhana tapi menentukan gitu loh kita kenyamanan mancing gitu loh congkok rapi gitu lah jadi ini standartnya oke tuh lor gak banyak ngomong ya gak pakai ceritonik mau ya itulah tadi ya sejauh ilmu yang sharing tentang standart piranti joran kita untuk menengah kebawalah dia gak terlalu mahal-mahal dia paham ukurannya berapa wis kak 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 ngomong tetap sehat tetap semangat kapit tulurku nandiyai ojok galo neng kolam neng kolai wak boka amis abis ma trot assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baparakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati